Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TV di Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Pemirsa Dina Sosial Kebupaten Bengkulu Selatan terus melakukan perbaikan data terpadu kesejahteraan sosial. Salah satu upaya yang dilakukan yaitu melalui validasi data bulanan. Agar bantuan sosial tepat sasaran, Dina Sosial Kebupaten Bengkulu Selatan akan melakukan validasi data terpadu kesejahteraan sosial. Secara berkala dan rutin. Kabit Penanganan Fakir Miskin Dina Sosial Kebupaten Bengkulu Selatan, Syahriar memprogramkan validasi data DTKS di tingkat desa dan kelurahan akan dilakukan setiap bulan. Program validasi rutin ini ditargetkan akan dimulai pada Januari 2024 ini. Syahriar mengingatkan seluruh desa, kelurahan, dan petugas Dina Sosial agar terus mengupdate data DTKS setiap bulan. Untuk dilakukan sinkronisasi dan disesuaikan dengan data pemerintah pusat. Agar data terpadu kesejahteraan sosial benar-benar merupakan data real di lapangan. Sehingga setiap program penyaluran bantuan sosial, data penerimanya sesuai dan tepat sasaran. Kita akan melakukan perbulan itu verifikasi dan validasi data DTKS karena kita tidak tahu dalam artian mungkin ada yang sudah meninggal atau pindah alamat. Itu akan bisa digantikan dengan yang ada di sana yang memang belum kena bantuan. Untuk tahun ini Pak kita sudah mulai verifikasi dan validasi datanya? Sudah selesai kita laksanakan di sebelas kecamatan, bahkan berdesa itu data-data mungkin sampai 20 atau 30 yang kita gantikan untuk penerima bantuan tersebut. Sementara pada tahun 2023, hasil validasi data DTKS oleh tim Dina Sosial dan pemerintah desa kelurahan menemukan 3 ribuan penerima bantuan sosial yang datanya tidak valid. Dina Sosial berharap pada tahun 2024, data DTKS akan semakin akurat dan lebih real seiring dengan validasi yang akan dilakukan rutin setiap bulan. Dari Kebupaten Bengkulu Selatan, Tim Liputan TVRI Bengkulu melaporkan.